Aku Maudie dan K dan juga L akan tinggal di rumah kami sendiri Dan saat itu dilarikan ke rumah sakit ya guys Dan saat ini Kendra Wilantara sudah tidak bisa menahan ini semua Dan dia pun bersama dengan Maudie sepakat untuk membawa K dan juga L Pindah Dimana saat ini Ken dan juga Maudie sudah memiliki rumah baru Dan saat ini Arga Dengar pun hanya bisa terdiam dan bersedih Begitu juga Wilantara ya guys yang tidak bisa menahan akan rasa sedihnya ketika harus berpisah dengan cucu kesayangannya Dan itu semua adalah ulah dari Arga Dana yang saat ini terlalu sangat egois Dan tidak mementingkan tentang hubungan antara anak dan juga orang tuanya Sehingga mengakibatkan saat ini kesedihan untuk Arga Dana pun dimulai Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar sinetron love story di seri Semoga saja episodenya semakin panjang dan semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan Dan sepertinya di sisi lain kita pun akan disungguhkan dengan melihat Hatar Yang akan segera mencari tahu tentang kebenaran yang telah Edo lakukan selama ini Dan saat ini Hatar pun akan menemukan titik terang yang akan membuat si Edo pun meringkuk di jeruji besi Dan sehingga membuat si Dona pun saat ini bakalan melohok abis ya guys ketika si Edo yang ternyata bandar narkoba Namun saat ini kita pun akan melihat Arga Dana yang sangat bersedih sekali ketika harus berpisah dengan cucu kesayangannya Dan Kendrawi Lantara bersama dengan Maudi pun harus segera membawa K dan bersatu bersama dengan L Yang saat ini sudah berada di rumah barunya Tetes air mata yang telah keluar dari Arga Dana membuat Maudi pun tidak tega akan melihat hal ini Namun Opa Arga Dana pun bisa menengok K kapan saja yang dia mau Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung Di channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan keputusan telah dibuat oleh Ken dan juga Maudi Namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini Anissa yang telah ditangkap oleh Satpol PP Karena dia pun sudah melanggar ataupun berdagang Kalau pedagang kaki lima pun harus segera diamankan Dan gerobak Anissa saat ini telah dibawa oleh Satpol PP Dan kemungkinan Rama pun yang akan menolong Anissa dikala dia pun saat ini sangat bersedih Namun sepertinya Kita pun akan melihat Rama yang tidak tega untuk melihat Anissa Dan kita pun sama ya guys Ketika saat ini Anissa yang telah ditangkap oleh Satpol PP Betapa sedihnya hati Anissa ketika saat ini gerobaknya harus diangkut oleh Polisi Pamung Prajatar Sabun Namun sepertinya kita pun akan melihat Saat ini detik-detik K yang telah kecebur di kolam Ataupun dia pun saat ini telah membuat keluarga Argadana dan juga Wilantara pun panik Sepanik-paniknya ketika melihat saat ini Di kala L yang akan menyusul K Namun ternyata dan tiba-tiba Terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan K ternyata bermain di kolam Namun alhasil K pun saat ini mengambang Ataupun tenggelam ya guys Dan dia pun tidak bisa berenang Karena dia pun saat ini masih kecil Dan Sapira seluruh keluarga pun mencari tentang keberadaan K Namun ternyata dia pun saat ini telah mengapung di atas air Dan kepanikan Semua keluarga pun saat ini terjadi Dan disitulah Argadana yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika Kendra Wilantara Membuat satu keputusan yang akan memisahkan K dan juga L Untuk bisa bersatu bersama dengan Kendra Wilantara dan juga Maudie di rumah barunya Betapa kaget dan terkejutnya Argadana ketika melihat cucu kesayangannya telah mengapung di atas air Namun sepertinya hanya itu saja nih yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Namun jangan lupa untuk selalu mendukung terus Sinetron Love Story The Series Agar bisa tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys Amin amin ya robbal amin Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan Agar pemain dan juga kerusi Sinetron Love Story The Series Semoga saja tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Namun hanya itu saja nih yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton